Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif yang diwakili asisten 1 Sete Batanghari Muhammad Rifai membuka secara resmi event olahraga Batanghari Tangguh dalam memperingati Hari Olahraga Nasional ke-39 Tahun 2022. Bertempat di Gedung Bulian Business Center, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif yang diwakili asisten 1 Sete Batanghari membuka secara resmi event olahraga tingkat Kabupaten. Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kominfo Amir Hamza, Kepala Dispo Rappar, para Kepala OPD, serta camat dan seluruh atlet yang berlaga. Muhammad Rifai dalam sambutannya mengatakan, melalui olahraga setelah melewati keterbatasan aktivitas fisik selama masa 2 tahun pandemi menjadi momentum peringatan haornas yang dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden No. 67 Tahun 1985 tentang olahraga nasional kolaborasi dan komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian melalui pembudayaan olahraga, pembinaan sejak usia dini, kompetisi secara berjenjang dan sistematis serta didukung dengan penerapan sport sains diharapkan mampu memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembangunan olahraga dalam dimensi yang lebih luas, yakni mewujudkan Indonesia bugar berkarakter, tangguh dan berprestasi dunia. Bahkan olahraga harus mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi dengan tema bersama cetak juara. Hari olahraga nasional, kolaborasi dan komitmen yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan pemangkuk penting olahraga lainnya bersama-sama dalam cetak juara penduduk olahraga dalam proses sangat terhanjang. Hadiri peserta ikan olahraga yang saya pangkat. Di awal melalui pembudayaan olahraga, pembinaan sejak usia dini, kompetisi secara berjenjang dan sistematis serta dibukung dengan generakan stok sains lahirnya pindah-pindah nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan dan terbitnya peraturan presiden nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar bawah rata atau D.O.N. Terima kasih telah menonton!